Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kira-kira kita lanjutkan ke soal berikutnya tentang kubus Nah disini ada hubungan kubus kecil dengan kubus besar Ada berapa buah kubus kecilnya? 216 kubus kecil gitu ya Nah disini si kubus kecil ini katakanlah seperti ini bentuknya Dia punya rusuk, rusuk iternya sisi Nah sisi kubus ini berapa? Panjangnya? Di soal diketahui panjang rusuknya adalah 1 1 per 2 Atau 3 per 2 Ya Panjangnya 3 per 2 Atau 1 1 per 2 Disusun menjadi sebuah kubus yang besar Maka panjang rusuk yang besar adalah Berarti tugas pertama kita adalah menyusun 216 buah kubus yang kecil ini menjadi sebuah kubus yang besar Gimana caranya? Nah disini 200 Curiga gak harus curiga? Karena disini 216 itu bilangan kubik sebenarnya Bilangan kubik itu adalah Bilangan yang bisa disederhanakan menjadi bilangan Yang paling kecil setelah dipangkatkan 3 Jadi kita cari aja akar pangkat 3 dari 216 itu Hasilnya adalah 6 Kenapa? Karena 6 kali 6 kali 6 Sama dengan 216 Jadi kalau kita mau buat kubus yang baru Nah kesini Itu mesti ada 6 kubus 1, 2, 3, 4 5 6 aja Katakanlah gitu ya Sorry Ini dihapus aja Ada 6 gitu 1 Jadi kita membuat kubus Ini kan ada 3 Katakanlah 1 buahnya disini 1 1 buah kubus Buat 6 6 kali 6 Kalau 6 kali 6 berarti kan baru disini Terus dikali 6 6 kubus ke atas Jadi Nah disini tuh ada Di 2 dimensi ini ada 36 buah kubus Ada 6 kali 6 6 kali 6 kubus Nah kalau 6 kali 6 kali 6 Artinya kita membuat Berapa buah kubus? 216 kubus 216 kubus Untuk membentuk 1 buah kubus yang besar Ini memang gambarnya tidak Sama seperti kubus Tapi agak Seperti balok ya Harusnya ini sama Ukuran panjangnya sama sih Jadi sama disini ada 6 buah kubus 6 buah kubus 6 buah kubus Jadi totalnya ada 216 kubus Kalau gitu Panjang rusuk dari 1 buah kubus Tinggal dicek aja disini Ya Kan kalau digambar orang disini ada Kubusnya nanti Kubus besar gini Kubus yang besar yang terdiri dari 216 kubus yang kecil itu Panjang dari sini ke sini itu terdiri dari Berapa buah kubus? Itu ada 6 buah Kubus Kecil Gitu Kesini juga 6 Kubus Kecil Keatas juga ada 6 buah Kubus Kecil Nah panjang rusuknya ya Tinggal panjang dari Penjumlahan dari 6 buah Kubus kecil Berarti Rusuk besar yang ini Rusuk besarnya Kalau gitu Sama dengan 6 dikali Panjang Kubus kecil berapa? Kubus kecil Panjangnya adalah ini nih 3 per 2 3 per 2 Kalau gitu 6 dibagi 2 3 kali 3 9 6 dibagi 2 3 kali 3 9 cm Kalau gitu jawabannya yang B Ya Paham Ya Paham Coba kita simpan dulu Iya Oke soal berikutnya Kita bahas tentang Apa? Yang mudah dulu aja Soal nomor 20 Banyak Coba Tentang Direp Perisan Direp dan Tentang Yang mudah bagaimana diketahui jumlah lima buah bilangan asli. Bilangan asli yang berurutan itu adalah 385. Bangka, jumlah dari bilangan terbesar dan terkecil, berarti cari bilangan terbesarnya berapa, bilangan terkecilnya berapa. Gimana caranya? Bilangan aslinya kan tidak disebutkan di sini, tidak diketahui. Berarti tulis saja bilangan asli, misalnya A1 ditambah bilangan kedua, ditambah bilangan ketiga, ditambah bilangan keempat, ditambah bilangan kelima, sama dengan misalnya 385. Jumlah dari bilangan terbesar dan terkecil berarti yang terkecil berapa? Ini kan berurutan. Kalau berurutan, pasti yang terkecil dengan terbesar itu A1 ditambah A5. Oke, kembali ke soalannya. Sedikit kita ulang ya, jadi barusan itu tadi, kan kita punya bilangan asli. Bilangan asli dari 1, katakanlah A1, A2, tambah A3, tambah A4, tambah A5. Hasilnya adalah 385. Kita tidak tahu angkanya berapa, tapi yang jelas ini adalah bilangan asli. Bilangan asli itu artinya apa? Mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai seterusnya. Cuma di sini tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu nilainya berapa. Kalau kita buat asumsi misalnya, Buat mempelajarinya, cara mencari tahu bagaimana cara mencari jawaban. Misalkan saja di sini, 1, bilangan aslinya 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Berarti hasilnya berapa? 1, tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 5, 15. Nah, berarti kalau si bilangan aslinya mulai dari 1 sampai 5, jumlahnya bukan 385, tapi 15. Ya? Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mencari jawaban seperti ini? Ya, tinggal kita balik. Tadi kan jumlahnya dari 1 sampai 5, sekarang dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Hasilnya pasti juga 15. Nah, kalau kita jumlahkan, lihat angka yang di atas dengan yang di bawah, jumlahnya akan sama. Ini 1, tambah 5, 6, tambah 2, tambah 4, 6, 6, 6, 6. Sama dengan 15, tambah 15, 15 kali 2. Ini ada berapa buah angka 6-nya? Ada 5, artinya 5 kali 6, sama dengan 15 kali 2. Nah, ini 30, sama dengan 30. Nah, begini, cara ini adalah cara yang saya gunakan untuk memecahkan soal ini. Artinya, tinggal kita cari aja gini. A1, tambah A2, seterusnya sampai A5, terus kita balik. Jadi, A1, tambah A2, tambah A3, tambah A4, tambah A5. Ini hasilnya sama dengan 385. Terus kita balik sekarang. Jadi, A5, tambah A4, tambah A3, tambah A2, tambah A1. Ini juga hasilnya pasti akan jadi 385. Betul? Betul. Iya, karena kan bilangannya sama. Terus kita jumlahin. Nah, ini jumlah dari bilangan terbesar dan terkecil itu adalah jumlah dari bilangan terbesar dan terkecil, seperti yang ditanyakan di soal ini adalah sama aja dengan A1 ditambah A5, berapa nilainya? A1 ini bilangan terkecil, A5nya dari bilangan terbesar. Berarti dijumlahin aja. A1, tambah A5. Nah, ditambah A2, tambah A4. Ini hasilnya kan sama. Lihat, 1, tambah A5, 6. 2, tambah A4, juga 6. Jadi, meskipun di sini A2, tambah A4, nilainya sama aja dengan A1, tambah A5. A3, tambah A3 juga sama. Nilainya jadi A1, tambah A5. A4, tambah A2, juga sama. Jadi, A1, tambah A5. Ini juga A5, tambah A1, ya itu-itu juga. Jadi, tambah A1, tambah A5. Sama dengan, Ini, 385, tambah 385. Itu sama dengan 385, kali 2. Tuh. Betul. Sekarang, A1, tambah A5-nya ini ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5. Penjumlahan 5 buah A1, tambah A5. Sama aja dengan 5 kali. Dari A1, ditambah A5. Ini hasilnya adalah, 385, dikali 2. Nah, kalau gitu, bisa kita cari jawabannya. Jumlah bilangan terkecil, A1, ditambah. Jumlah bilangan terbesar, atau A5, sama dengan 385, kali 2, semuanya dibagi 5. Sama dengan 385, bagi 5 berapa? 385, bagi 5. 7 kali 5, 35. 8 kurang 5, 3. 35, dibagi 5, 7. Jadi, ini hasilnya adalah, 77 dikali 2. Hasilnya berapa? 2 kali 7, 14. 2 kali 7, 14. Sama 1, 15. Jadi, jawabannya yang, D. D. 154. Oke, ada pertanyaan? Kak, ada pertanyaan nggak? Sejauh ini? Nanti aja. Nanti aja. Kalau gitu, kita sudah dulu aja, disimpan dulu. Setelah ini, Insya Allah, A5 upload videonya ke YouTube. Nanti di video lagi, dicek lagi ya. ditonton lagi, dipelajari lagi. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax